Halo Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi bersama saya di channel ADBS Berburu Mobil Bekas Di video kali ini kita akan melakukan Pengecekan inspeksi mobil Tahun 2015 ya teman teman Untuk areanya ini di area Jakarta Dan saya tadi berangkat dari Kerawang Dan jangan lupa buat teman teman Ikuti terus video ini sampai selesai Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Semoga ada video yang bisa bermanfaat Buat teman teman semua Oke langsung saja ya teman teman Untuk mempersingkat waktu kita langsung aja Lihat-lihat di bagian mesinnya Untuk di bagian mesinnya ini sendiri Tidak terlalu banyak keanehan ya teman teman Hanya sedikit ada karat-karat Di bagian mesin Yang berhubungan dengan Plat-plat ya Disitu banyak sekali karat-karat Ada sedikit sasis juga Yang tadi saya lihat ada karatnya Untuk kebocoran dan Rembes-rembbes oli itu tidak ada ya teman teman Kita coba nyalakan juga Untuk mesin ini Suaranya masih normal Tidak terlalu kasar Masih wajar seperti Mobil-mobil yang lainnya Seperti ini suara mesinnya Masih cukup lumayan halus ya Di dalamnya pun Olinya masih bagus ya teman teman Masih bersih Tidak ada dikasih oil slat Ataupun oli berlumpur Oke untuk mesin kita Adjustment masih bagus teman teman Tapi yang membuat saya kaget Adalah di bagian ini teman teman Ini hampir semua Bagian yang ada di bawah dashboard itu Karat dan karatnya itu Cukup parah ya teman teman Bahkan tadi saya sudah sedikit Mengulik-ngulik bagian soket-soket itu Ada sedikit Yang mencurigaan Bahwa ini mobil Pernah kerendam ya teman teman Saya juga sempat Membuka karbetnya juga Saya bau cium Bau aromanya Sedikit Saya bisa mengindikasi Bahwa karbet ini Sudah pernah dicuci Atau dicemur ya teman teman Karena baunya beda Seperti ini Kira-kira untuk Bagian karat-karatnya Saya tidak bisa mengambil Videonya semua Karena emang Enggak enak ya teman teman Untuk Harus mempublikasikan semua Ini saya juga Hanya sedikit Bagian saja yang saya ambil Seperti ini Coba kalian cek Untuk mobil-mobil tahun 2015 Insya Allah masih aman Teman teman dari karat Seperti ini Apabila emang tidak pernah Terendam banjir ya Kurang lebihnya Seperti ini ya teman teman Ini di bagian depan ya Nanti saya akan coba Cek juga ini Di bagian belakang Di bawah kursi Seperti ini Oke teman teman Jadi kesimpulannya Untuk mobil yang tadi Baru saja kita Inspeksi itu Kondisinya Kurang bagus ya teman teman Saya mengindikasi Bahwa ada Sedikit tanda-tanda Mobil itu Pernah terendam Banjir ya teman teman Karena kita Mencari mobil yang Berkualitas Maka dari itu Kita tidak mau Mengambil resiko ya Apabila Memang mobil itu Pernah terendam banjir Teman teman Oke kita akan lanjut Untuk perburuan Target keduanya Teman teman Untuk mobil keduanya Ini Bikanto tahun 2012 ya Tetapi nanti Akan saya Buatkan videonya Sendiri Untuk Ini sampai disini saja Terima kasih teman teman Sudah menonton Wassalamualaikum Wb